Intro Dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas, Polres Kota Waringi Timur meluncurkan program Satu Desa Satu Hari. Intro Peluncuran program yang diinisiasi oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kota Waringi Timur ini dilaksanakan pada 15 November siang. Intro Program ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan hadir langsung memberikan pelayanan di desa. Intro Salah satu kegiatan utama dalam program ini yakni memberikan edukasi keselamatan lalu lintas yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing biasa. Intro Program ini juga mencakup pelatihan dan simulasi uji praktik SIM, pelayanan perpanjangan SIM keliling, serta pelayanan inklusif untuk pembayaran pajak tahunan bagi lansia dan ibu hamil. Intro Tak hanya itu, program ini juga menyediakan layar dan konfirmasi itilang. Intro Ini merupakan salah satu percepatan kami untuk melakukan edukasi terkait dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitasnya. Sehingga kami melakukan inovasi untuk melakukan percepatan penanganan terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Sehingga dari kegiatan ini harapannya ke depan angka kecelakaan lalu lintas menurun dan berikut juga fatalitasnya menurun. Dan ini adalah menjadi atensi kita bersama karena harus dimulai dari diri sendiri. Dan diri sendiri ini harus ada yang memicu yaitu dari Sat Lantas untuk bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Selain juga melakukan kegiatan edukasi, kita juga meningkatkan pelayanan yang langsung datang ke masyarakat. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Sat Lantas Polres Kotim yang telah berinovasi, melakukan kegiatan atau melakukan inovasi satu hari satu desa. Jemput bola ke desa terkait mengedukasi masyarakat, terkait lalu lintas. Selain edukasi juga ada memberikan pelayanan baik kepanjangan, cim, pajak, dan lain-lain ini, kita kemudian ingin? Wah itu sangat bersyukur, saya selalu kepada Desa Telaga Baru, sangat bersyukur ada pelayanan seperti itu. Karena apa? Karena masyarakat kita mohon maaf nih dengan segala aktivitas yang padat, di pedesaan, apabila Sat Lantas Polres Kotim lakukan kunjungan langsung, jemput bola, melakukan program jemput perpajakan, kemudian juga asim, perpanjangan sim itu sangat bersyukur, berterima kasih, dan sangat terbantu masyarakat pada umumnya. Melalui program yang disambut antusias warga, khususnya kepala desa ini, diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan dan fatalitas yang sering terjadi. Dari langkah inovatif ini, diharapkan dapat tercipta perubahan yang signifikan dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Juga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara. Juga, meningkatkan keselamatan berkendara.